Wih, keren ya. Unyil paling senang kalau dengar Ayu Biswans main gitar. Soalnya gitar kalau dimainkan dengan baik suaranya merdu. Unyil gak mau kalah dong sama Ayu. Kalau Ayu jago main gitar, Unyil jagonya mencari tahu tentang gitar. Sampai ke negara Jerman lagi. Nah, disini nih tempatnya. Pabrik Gitar Ritter. Semua gitar yang dihasilkan disini buatan tangan loh, alias handmade. Membuat gitar diawali dengan memilih bahan. Kayu LD, maple dan papier biasa dipakai Mister Ritter untuk membuat gitar. Karena bisa menghasilkan suara yang bagus. Selanjutnya, gambar pola gitar pada kayu. Kalau sudah, potong deh sesuai pola yang tadi dibuat. Urusan potong-memotong biar Kak Stefan saja dia yang mengerjakan. Habis memotongnya harus pakai gergaji listrik. Cihuy, jadi nih sideboard atau badan gitarnya. Saatnya masuk ke dalam sanding room. Di sini Kak Stefan akan membuat finish line atau garis akhir dengan mesin potong. Wih, bagus nih mesin potongnya. Coba Pak Uga punya mesin begini di pos ronda. Kan bisa buka jasa pemotongan kayu. Lumayan, 10 ribu per kayu. Asik. Ya ampun Pak Uga. Pak Uga gak liat-liat sih. Di depan kan ada tulisan tuh Pak. Siapa yang masuk ke ruang sanding harus pakai penutup hidung. Soalnya di sini tuh banyak serbu kayu Pak. Bahaya kalau sampai terhirup. Ya, ini gelat ngasih taunya. Uga kirain pakai masker kalau lagi kabut asap Pak aja. Kayak di Kalimantan tuh. Ya habis Pak Uga gak nanya sih. Udah ah, kita keluar aja yunyil. Pak Uga gak kuat lagi nih sama tubuhnya. Sip, sudah beres nih. Sekarang rapikan bagian pinggir badan gitar dengan pahat. Eh, harus hati-hati nih. Salah-salah ketebalan badan gitar jadi gak sama. Wah, lihat bentuknya sudah kelihatan seperti gitar kan. Hmm, tapi ada yang kurang nih. Oh, ternyata bagian leher gitar belum disambung. Lubangi pocket neck atau kantung leher menggunakan mesin bor. Kemudian ukur posisi leher. Agar letaknya tepat, lalu sambung deh. Nah, supaya bagus dan rata, haluskan badan gitar menggunakan kertas pasir. Eh, Pak Uga, kita bantu Kak Stefan menghaluskan badan gitar yuk, Pak. Biar gitarnya cepat selesai. Gampang kalau itu sih, Nyil. Yang penting dikasih gope dulu. Ih, Pak Uga nih, perhitungan banget sih. Namanya juga kan membantu, Pak. Jadi, ya suka rela dong, Pak. Alias gak dibayar. Iya, iya, Nyil. Pak Uga bantu deh. Sudah, ayo, Pak. Gosok terus sampai halus. Supaya bagus, gitar dicat dulu. Pengecatan gitar dilakukan di ruangan khusus dengan cat semprot khusus untuk gitar. Pengecatan dilakukan sebanyak tiga kali agar hasilnya bagus. Selanjutnya, pasang grip. Fungsi grip untuk membagi wilayah nada gitar. Beri lem pada leher gitar yang sudah ditandai. Lalu ketuk dengan paluh agar benar-benar menempel. Wih, kebetulan nih. Ada gitar yang sudah selesai diberi motif dan sudah keringcatnya. Tinggal kita pasangi senar deh. Beres. Beginilah cara mengkilapkan permukaan gitar. Yaitu dengan menyemprotkan kairan khusus. Lalu usap ke seluruh permukaan gitar dengan kain. Eih, sebelum dijual, Mr. Yens harus mengukur nada untuk menyesuaikan suara gitar. Kalau tidak pas suara gitarnya bisa sumbang lho. Kalau Mr. Yens yang bikin pasti bagus deh. Soalnya beliau sudah 20 tahun membuat gitar. Yeay, gitarnya sudah jadi. Wah, keren banget ya gitar-gitarnya. Ah, unil jadi pengen punya gitar deh. Tidak seperti pabrik yang membuat ratusan gitar dalam sehari. Mr. Yens membuat gitar berdasarkan pesanan atau kebutuhan di tokonya saja. Meski begitu banyak musisi terkenal yang memesan gitar pada Mr. Yens lho. Seperti gitaris Van Helen, penyanyi Prince, dan Mary J. Blatch. Lho, 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 gitarnya kok dimainkan sih? Kan mau dijual, nanti rusak lho. Tenang aja Pak Ogah, kalau yang ini sih gitar koleksinya Mr. Yens. Jadi nggak apa-apa kalau dimainkan. Oh, kirain mau dijual. Wah, suara gitarnya bagus ya Pak. Iya, Pak Ogah jadi pengen tidur nih dengar suaranya. Lho, kok pengen tidur sih Pak? Eh, maksud Pak Ogah jadi pengen joget, Niel. Hahaha